Apa enaknya Pak Ustadz Kocerama sampai keliling-keliling pelosok daerah, pelosok kampung, tempat-tempat yang sulit terjangkau dengan kendaraan yang enak, yang mewah, yang indah. Di situ memang kita merasakan ada sebuah tantangan di perjalanan, walaupun itu bukan sebuah hambatan. Tapi di pelosok daerah, tempat-tempat terpencil seperti ini, mereka adalah saudara kita, dan mereka butuh sentuhan agama, serta belayan-belayan syiar, yang itu bisa mereka rasakan ketika para pedakwa, para da'i dan mubalik mau turun ke daerah, mau ke pelosok-pelosok kampung, tanpa lagi berpikir tentang bagaimana hal-hal yang enak dan hal-hal yang nikmat tentang urusan dunia. Di situlah kita hadir, saudara. Bagaimana lihat di sana, jauh dari hidup ikut penduduk, jauh daripada kesibukan dunia yang ada cuma hamporan gunung dan sawah. Tapi ketika ada acara, mereka mau berkumpul, mereka mau menjadi satu, mereka mau melihat dan mendengarkan tausia dan syiar agama, dan mereka harus menepuk perjalanan jauh, jalanan rusak, berjalan kaki, harus naik kendaraan terbuka, macam-macam. Ini satu, keinginan mereka mendapatkan sentuhan agama dan belayan syiar-syiar Islam. Lihat, saudara, di sana. Hanya hutan-hutan belantara. Pegunungan-pegunungan. Rumah pun jaraknya berjauhan. Tetapi ketika acara terjadi, mereka guyur, mereka bersatu, mereka berkumpul. Dan ketika mereka mendengarkan tausia dan ceramah agama, betapa mereka merasa ada kesebuah kepuasan batin, karena mereka diperhatikan oleh para pendakwa dan juru-juru agama. Ini adalah ladang amal kita. Ini adalah tempat di mana kita membeli dan memberikan kasih sayang kepada saudara kita yang berada di pedalaman. Dan jangan berpikir masalah urusan dunia, karena Allah yang memiliki dunia dan Allah yang akan memberikan semua. Saya mohon doa, semoga perjalanan ini diubahwa barakah. Saya Al-Fakir Timam Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.